Selamat datang di Daily Scan. Sesuai dengan request-an di kolom komentar, kali ini kita akan merangkum drama Korea yang berjudul School 2021. Drama ini akan menceritakan tentang kehidupan cinta di masa SMA yang begitu terasa sangat nyata dan akan membuat kita melamun kembali ke masa-masa terindah dalam hidup, yaitu masa SMA dulu. School 2021 menceritakan tentang seorang murid laki-laki yang bernama Kijon. Kijon memiliki sifat periang, hangat, humoris, dan mampu mencairkan suasana di kelas. Kijon memiliki perasaan kepada seorang siswa wanita yang sangat cantik dan menjadi wanita populer di sekolah. Wanita tersebut menjabat sebagai bendahara kelas. Namun bukan dirinya saja yang mencintai wanita tersebut. Kijon harus berusaha dan berlomba-lomba agar mendapatkan hati wanita tersebut. Namun sayang, usahanya tidaklah mudah. Ketika sahabatnya sendiri juga mencintai wanita tersebut. Dirinya harus berada di dua persimpangan yang berbeda. Dia harus memilih antara cinta atau sahabat. Penasaran dengan alur ceritanya? Inilah School 2021. Di awal film, kita akan melihatkan seorang murid perempuan SMA 2G yang bernama Jin Won. Dia sedang melakukan protes atas pemecatan seorang guru yang bernama Kim. Saat itu, teman sekelasnya yang bernama Kijon sempat menghampirinya dan memperingatkannya kalau saat itu akan turun hujan. Akan tetapi, Jin Won memintanya untuk tidak memencampuri urusannya. Diceritakan, Jin Won dan Kijon adalah teman dari masih SD dulu dan sampai sekarang mereka selalu satu sekolah dan satu kelas juga. Mereka berdua kadang akur, kadang juga sering bertengkar. Kemudian, saat kelas olahraga berlangsung, Kijon ingin mengambil perhatian dari teman sekelasnya yang bernama Seiyong. Namun, saat Kijon mempunyai kesempatan, tiba-tiba beberapa siswa taekwondo lewat dan membuatnya kehilangan kesempatan. Scene kemudian berpindah. Kita akan diperlihatkan seorang murid baru yang bernama Yeon Joo. Yeon Joo adalah seorang murid pindahan dan berniat akan masuk ke sekolah yang sama dengan Ji Won dan Kijon. Di hari itu, Yeon Joo akan masuk ke sekolah untuk pertama karinya. Namun, dirinya belum memiliki seragam dan masuk sekolah hanya menggunakan kemeja biasa. Sementara itu, di dalam kelas, Hosun meminta bantuan Kijon untuk memberikan kekejutan kepada kekasihnya. Dan mereka pun kemudian menunggu kekasih Hosun di depan pintu. Saat pintu dibuka, tiba-tiba konfeti yang Kijon gunakan malah mengenai Yeon Joo yang masuk ke dalam kelas. Hal itu membuat sisi kelas heboh. Saat itu, Yeon Joo yang kesal lalu pergi meninggalkan kelas. Namun ternyata, Kijon mengenali sosok Yeon Joo itu. Kijon lalu meminta maaf kepada Yeon Joo. Di sisi lain, para murid di kelas sedang membicarakan sosok Yeon Joo itu. Diceritakan, menurut kesaksian salah seorang murid, Yeon Joo pernah ke Pargok melakukan transaksi ilegal kepada beberapa gangster berbahaya di daerah tersebut. Ketika sedang mengobrol, secara tak sengaja, Yeon menumpahkan sebuah lem ke salah satu bangku yang ada di sana. Ketika itu, tiba-tiba datang Yeon Joo yang langsung duduk di bangku yang ada lem tersebut. Setelah itu, jam pelajaran pun dimulai. Singkat cerita, saat hendak istirahat, Yeon Joo yang akan hendak berdiri untuk beristirahat dirinya merasakan ada yang aneh dengan bangkunya. Dan benar saja, saat Yeon Joo memaksa untuk berdiri, tiba-tiba celananya robek. Hal itu membuat sisi kelas panik. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Yeon Joo ternyata bekerja di sebuah restoran burger. Di restoran tersebut, ternyata Jin Won juga bekerja di sana. Dan mereka berdua pun bekerja bersama. Setelah pulang bekerja, di rumahnya Jin Won dimarahi oleh ibunya yang tak suka kalau Jin Won bekerja paru waktu di restoran burger. Jin Won yang kesal dengan sikap ibunya tersebut, lalu melampiaskan kekesalannya kepada mesin permainan. Namun di sana, dirinya langsung mendapatkan teguran dari seseorang di belakangnya. Ternyata, orang itu adalah Yoon Joo. Yoon Joo membuka mesin tersebut, lalu nampak mengisi kembali boneka ke dalamnya. Sebelum Yoon Joo pergi, Yoon Joo meminta Ji Won untuk tidak menendang mesinnya lagi. Setelah itu, dia pun pergi. Setelah Yoon Joo pergi, Ji Won menemukan sebuah boneka teddy bear yang sepertinya sengaja Yoon Joo tinggalkan untuknya. Singkat cerita, keesokan harinya, di sekolah Yoon Joo tersenyum melihat boneka Ji Won yang terlihat di foto profil Ji Won. Akan tetapi, saat itu, Ji Won tidak masuk sekolah. Dikarenakan Ji Won memulai program magangnya di sebuah perusahaan. Namun, setelah beberapa hari di sana, Ji Won merasa tidak puas karena tugas yang diberikan untuknya tidak sesuai dengan perjanjian magang sebelumnya. Ji Won mengeluh kepada manajernya tentang tugas yang tidak relevan dengan dunia arsitekturnya. Akan tetapi, seng manajer malah balik memarahinya. Ji Won yang merasa tidak mendapatkan keadilan, ia kemudian melaporkan manajernya kepada pihak sipil terkait apa yang terjadi padanya. Keesokan harinya, di sekolah, Ji Won dimarahi oleh seng guru. Guru itu tidak mau membenarkan perlakuan Ji Won tentang apa yang ia lakukan kepada perusahaan magangnya. Akibat dari semua itu, Ji Won nampak tak terlalu fokus di kelas. Ji Won yang merasa prihatin, kemudian menyuruh Ji Won untuk pindah ke perusahaan lain yang lebih baik. Perhatian Ji Won nampaknya berhasil membuat Ji Won kembali bersemangat. Sepulang sekolah, Ji Won dan dua sahabatnya mampir ke sebuah restoran. Saat sedang mengkosipkan sosok Yun Jo, Yun Jo malah muncul dan menghantarkan pesanan mereka. Rupanya restoran itu adalah restoran milik keluarganya. Tak lama kemudian, Ki Jon juga muncul di sana dan langsung dihadang oleh Yun Jo. Yun Jo dan Ki Jon rupanya teman sekelas ketika masih SD dulu dan sama-sama menukuni Taekwondo. Diceritakan keesokan harinya, kita diperhatikan Ji Won yang sudah kembali mendapatkan pekerjaan sampingan di sebuah minimarket. Saat sedang bekerja, di atas sengaja melihat Yun Jo yang sedang merapikan mesin capit bonekanya yang berada di luar toko. Ji Won kemudian menyapa Yun Jo. Dia kemudian mentraktir makanan untuk Yun Jo. Di sana Yun Jo bertanya, kenapa Ji Won berhenti magang? Ji Won menjawab bahwa tempat dirinya magang tidak cocok dengan janti dirinya. Setelah itu, Ji Won balik bertanya kepada Yun Jo apakah Yun Jo membenci Ki Jon atau tidak. Namun pertanyaan itu tak dijawab oleh Yun Jo. Ji Won lalu menyadari hal itu dan tak bertanya lagi. Kung Ki Jon, kenapa tidak mencinta? Saya juga ingin mencinta kamu. Baik, saya akan mencinta. Saya akan mencinta. Keesokan harinya, Ki Jon pergi ke sebuah perpustakaan. Di sana, Ki Jon melihat kakak kelasnya yang menyukai Seiyong. Seiyong yang merasa terganggu olehnya, Seiyong pun pergi meninggalkan perpustakaan itu. Saat kakak kelasnya mengejar Seiyong, Ki Jon kemudian mengikutinya untuk coba menolong Seiyong sambil cari perhatian. Akan tetapi, Seiyong yang tak perlu bantuan Ki Jon malah berkata kepada kakak kelasnya kalau dia tidak menyukainya. Malam harinya, Ki Jon berniat akan mengosongkan nokrenya di kelas taekwondo. Saat mengambil bajunya, dia melihat sebuah surat terselip di sana. Surat itu diawali oleh kalimat, hari ini aku akan makan pasta. Yang mana, menurut seniornya di tempat kerja, kalimat itu mirip dengan puisi populer di internet digunakan oleh seseorang yang ingin bunuh diri. Melihat simbol yang ada di akhir surat itu, Ki Jon teringat dengan prakarya buatan Ji Won semasa SD dulu. Begitu dia melihat simbol tersebut cocok dengan prakarya buatan Ji Won, Ki Jon langsung menelpon Ji Won namun tak diangkat oleh Ji Won. Ki Jon langsung mengayuh kencang sepedanya menuju rumah Ji Won. Saat sampai di rumah Ji Won, Ki Jon langsung menanyakan keberadaan Ji Won kepada kakaknya. Kakaknya berkata kalau Ji Won ada di atap rumahnya. Ki Jon yang menyangka kalau Ji Won akan meloncat, ia langsung menarik Ji Won ke arahnya. Rupanya, yang mengirimkan surat tersebut bukanlah Ji Won. Ji Jon yang panik, ia segera menghapus semua pesan-pesan yang sebelumnya dikirimkan kepada Ji Won selama di perjalanan tadi. Dalam pesan itu, tertulis jika Jin Won adalah orang yang berharga untuknya. Di sana, Ji Won berkata jika simbol tersebut merupakan simbol populer semasa mereka di sekolah SD dulu. Lalu, Ji Won mengajak Ji Won untuk menemui teman SD mereka untuk menanyakannya satu persatu. Keesokan harinya, Ji Won mengajak Ho Sung untuk membantunya mencari siapa saja yang mempunyai simbol itu. Untuk mencari orang yang dimaksud, Ho Sung kemudian mempunyai ide agar Ji Jon menanyai satu persatu teman di SD-nya dulu dengan cara menanyai mereka satu persatu dengan pertanyaan apakah mereka menyukai Ji Jon atau tidak. Hebatnya, setelah mencoba saran dari Ho Sung itu, tak satupun temannya yang menyukai Ji Jon. Sementara itu, Direktur Sekolah nampaknya telah mendengar kasus pengaduan yang diajukan oleh Ji Won. Dia kemudian menanyakan di kelas mana Ji Won beradal dan ingin mempelajari data tentang Ji Won. Di sisi lain, Ji Won menemui En Bi dan En Bi berkata Jika bukan di SD mereka saja yang menggambar simbol itu. Karena awalnya gambar ini berasal dari sekolah dasar yang dekat dengan sekolah mereka. En Bi juga berkata Jika Min Seo juga pasti mengetahui gambar tersebut karena dia berasal dari sekolah dasar yang En Bi maksud. Perkataan En Bi ini langsung membuat Ji Won gugup. Karena saat makan di restoran kemarin, Min Seo nampak bingung saat ditanyai oleh Ji Won. Jin Won yang menyadari kalau surat itu milik Min Seo langsung berlari ke kelas dan menemukan loker Min Seo yang bersimbolkan gambar ini. Di sisi lain, Se Yong nampak membuka pintu atap dan mencari tempat tenang untuk belajar. Tak lama kemudian, pintu atap tersebut terbuka lagi dan ternyata itu adalah Yong Ju. Di sana, Yong Ju melemparkan sebuah pot ke arah mobil ibu direktur yang membuat mobil itu hancur. Setelah itu, Yang Ju lalu pergi begitu saja. Di sisi lain, Jin Won mengatakan kepada Ki Jon bahwa pengirim surat tersebut adalah Min Seo. Teman saat Jin Won magang di perusahaan yang dilaporkan tempoh hari dulu. Saat dia mencoba menelpon tempat magangnya, pihak perusahaan berkata kalau Min Seo tidak masuk magang di hari itu. Setelah mengetahui kalau pemilik surat itu Min Seo, saat pulang sekolah mereka pergi ke rumah Min Seo. Namun, di sana tidak ada siapapun. Jin Won merasa bingung harus pergi kemana lagi untuk mencari Min Seo. Sementara itu, Yong Ju yang rutinitasnya mengontrol mesin-mesin boneka, di perjalanan dia tak sengaja melihat Min Seo berjalan dengan tetapan kosong. Yun Jo sempat berhenti, namun karena waktunya terbatas, dia memilih melanjutkan perjalanannya. Setelah mengisi mesin boneka, Yong Ju teringat kembali kepada Min Seo. Dia juga sebenarnya sempat mendengar tentang surat bunuh diri yang dibicarakan oleh Ji Won dan Ki Joon. Yun Jo kemudian menelpon Ji Won dan berkata kalau dirinya sempat melihat Min Seo di dekat laut. Sementara itu, saat itu Min Seo sepertinya berencana untuk melompat ke lautan. Rupanya Min Seo tampak depresi karena tak sengaja sudah memencahkan anggrek si manajer tempat perusahaan Min Seo dan Ji Won magang. Manajer itu berkata, jika anggrek tersebut sangatlah mahal dan harganya mencapai 30 juta won. Manajer itu meminta gandirugi kepada Min Seo. Rupanya hal itulah yang membuat Min Seo begitu tertekan sampai-sampai berniat untuk bunuh diri. Sementara itu, di sisi lain, sambil menunggu Ji Won yang datang, Yun Jo lebih dulu sampai ke laut yang dimaksud. Di sana, Yun Jo menemukan Min Seo. Yun Jo lalu menenangkan dan menemani Min Seo sambil memeluk erat Min Seo. Tak lama kemudian, Ji Won dan Ki Joon pun sampai di sana. Ki Joon mengucapkan terasa terima kasihnya kepada Yun Jo karena sudah mampu menenangkan Min Seo. Keesokan harinya, di sekolah, ibu direktur yang masih marah kepada orang yang sudah menghancurkan mobilnya, berencana akan menghukum si pelaku. Di sana, ibu direktur menyuruh para guru yang lainnya untuk mencari si pelaku. Singkat cerita, saat di kelas, seorang guru yang bernama Song menyampaikan niat ibu direktur itu untuk membidanakan pelaku pengerusakan mobilnya. Momen itu dimanfaatkan oleh Se-yong. Se-yong yang mengetahui kalau pelakunya adalah Yun Jo lalu mengirimkan sebuah video kepada Yun Jo. Video tersebut rupanya video saat Yun Jo melemparkan pot ke mobil ibu direktur. Saat jam istirahat, Se-yong dan Yun Jo pun bertemu. Di sana, Se-yong mengancam kalau dirinya akan menyebarluaskan video itu kalau Yun Jo menolak permintaan dari Se-yong. Yun Jo yang panik lalu menanyakan apa permintaan Se-yong. Ternyata, Se-yong meminta agar Yun Jo menjadi pacar pasunya untuk beberapa hari ke depan. Yun Jo yang bingung lalu menyetujuinya. Keesokan paginya, seisi sekolah ramai dengan berita Se-yong dan Yun Jo yang sudah berpacaran. Saat itu di kelas, Se-yong mengumumkan bahwa dirinya akan mengikuti kompetisi di Universitas Jin Sung yang hadiahnya mencapai 10 jutaan. Se-yong menawarkan kepada teman-temannya untuk bergabung ke dalam timnya. Saat itu, Ji Won mengangkat tangannya disusul oleh Ki John yang sama tertarik dengan hadiah uang itu dan ikut-ikutan ingin bergabung. Di sisi lain, di atap sekolah, wakil kepala sekolah sedang menyelidiki kasus pelemparan mobil ibu direktur. Di sana, dia nampak menemukan sebuah petunjuk. Setelah itu, wakil kepala sekolah lalu memanggil Ki John, Jin Wo, dan Ho Sung untuk datang ke kantor. Rupanya, mereka dicurigai sebagai pelaku pelemparan mobil direktur. Karena, mereka tak ada di sekolah saat insiden terjadi. Wakil kepala sekolah kemudian memperlihatkan temuannya di atap sekolah. Saat itu, Ki John mengenali gantungan kunci tersebut. Wakil kepala sekolah tersebut kemudian memindah Ji Won dan Ho Sung untuk kembali ke kelas terlebih dahulu. Sementara Ki John, dirinya belum diijarkan untuk pergi kembali ke kelas. Di sana, wakil kepala sekolah itu kemudian mengatakan kalau Ki John akan dikeluarkan dari sekolah. Berita Ki John yang akan dikeluarkan dari sekolah menyebar dengan cepat dan sampai ke telinga Yeonjo. Kemudian, di waktu yang luang, Yeonjo menemui Ki John. Saat itu, ternyata Ki John tetap diam saat wakil sekolah menuduhnya. Padahal, gantungan kunci miliknya jelas-jelas tidak hilang. Yeonjo bertanya mengapa Ki John tak menyangkalnya. Ki John hanya diam dan tak menjawab pertanyaan dari Yeonjo tersebut. Yeonjo lalu mengatakan kalau dirinya akan mengakui perbuatannya besok hari. Yeonjo meminta agar Ki John tak ikut campur dengan urusannya. Setelah itu, Yeonjo pun pergi. Sesampainya di rumah, Yeonjo menatap kakaknya yang sedang terbaring lemas akibat sebuah kecelakaan yang kakaknya alami. Kecelakaan itu membuat hidupnya tak lagi berarti. Ternyata, sealasan Yeonjo menghancurkan mobil ibu direktur adalah Yeonjo merasa sakit hati karena ternyata orang yang menyebabkan kakaknya seperti itu adalah ibu direktur. Hal itu membuat Yeonjo ingin balas dendam. Singkat cerita, keesokan paginya, Yeonjo nampak memandangi mobil ibu direktur. Di hari itu, Yeonjo naikkan akan mengakui kesalahannya. Saat datang ke kantor, Yeonjo malah melihat seorang murid yang bernama Jaehee yang sedang mengakui kalau jatuhnya pot yang menghancurkan mobil ibu direktur itu adalah perbuatannya. Dia berkata kalau saat itu dirinya tak sengaja menyenggol pot tersebut. Yeonjo yang akan masuk ke dalam kantor untuk menghentikan Jaehee, tiba-tiba dirinya ditahan oleh Seiyong. Seiyong meminta agar Yeonjo lebih dewasa dan memikirkan keluarganya jika sampai dia dapat catatan pidana. Rupanya, Seiyong sudah memaksa dan mengancam Jaehee agar Jaehee mengakui kalau Jaehee adalah pelakunya. Jika Jaehee tidak mau, maka Seiyong akan menyebar luaskan fakta tentang Jaehee yang selalu mendapatkan pelakuan khusus dari para guru. Setelah itu, pada akhirnya, masalah Yeonjo yang sudah menghancurkan mobil ibu direktur pun dianggap sudah beres. Singkat cerita, keesokan harinya, para murid melakukan sebuah perjalanan studi tour ke suatu tempat. Di tempat hiburan tersebut, para murid mendapatkan hiburan dari sosok maskot panda yang sedang viral di waktu itu. Ketika panda tersebut selesai menari, para murid langsung hampirinya untuk meminta foto bersama dengan sosok panda tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba kepala dari maskot panda itu terjatuh. Hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata orang yang menari sebagai maskot panda itu adalah Eunbi, teman sekolahnya yang gagal masuk audisi K-pop. Eunbi yang merasa malu langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Malam harinya, Eunbi meminta saran kepada Seiyong apa yang harus Eunbi lakukan setelah orang-orang tahu jika Eunbi gagal masuk ke dalam audisi K-pop. Eunbi merasa malu dan tampak depresi. Ketika itu, Seiyong berkata, Eunbi harus menerima apa adanya dan jangan coba-coba untuk menghindari masalah itu. Eunbi yang merasa tidak puas dengan saran Seiyong lalu pergi meninggalkan Seiyong. Keesokan harinya, setiap murid yang ada di sekolah nampak mencemooh dirinya. Apalagi para murid perempuan. Saat kelas masuk, ketika itu Eunbi disuruh mempresentasikan pekerjaan rumahnya. Ternyata Eunbi belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tentu saja hal itu malah menjadi bahan cibiran untuk Eunbi. Saat itu, Seiyong diberikan tugas untuk menilai pekerjaan rumah Eunbi yang baru selesai seadanya. Hal itu membuat Eunbi kembali emosi. Eunbi kemudian menganjukan diri untuk menilai PR Seiyong. Namun, bukannya menilai PR Seiyong, Eunbi malah membuka rahasia Seiyong yang sebagai anak tanpa keluarga yang ditinggalkan di Panti Asuhan. Meski banyak yang tak menyukai individu Seiyong, namun kelakuan Eunbi dinilai lebih menyebalkan. Peristiwa ini semakin membuat Eunbi terpojok. Eunbi yang tak bisa lagi menahan semua tekanan tersebut, langsung pergi meninggalkan sekolah. Kemudian, saat sedang belajar, ibu Eunbi terus menelpon Seiyong. Ibunya panik karena Eunbi tidak bisa dihubungi. Seiyong cepat-cepat pergi ke suatu tempat. Di sana, dia dapat menemukan Eunbi dengan mudah. Karena ternyata, sekitar beberapa tahun yang lalu, Seiyong dan Eunbi sebenarnya pernah berteman dekat. Tak aneh jika mereka lebih mengetahui rahasia mereka satu sama lain. Sementara itu, di sisi lain, Ho Sung membuka rahasia masa lalu Ki Jun. Dan ternyata, dia ingat, jika sewaktu sekolah SD dulu, Ji Won adalah cinta pertama Ki Jun. Begitupun dengan Ki Jun yang menjadi cinta pertama dari Ji Won. Ketika sedang mengobrol tentang hal itu, Dari belakang ternyata ada Ji Won yang mendengarkan pembicaraan mereka. Saat malam tiba, dengan suasana hati Ji Won yang terlihat sangat senang, Ji Won datang ke rumah Ki Jun. Ji Won berkata bahwa Ji Won ingin memulai kembali. Entah apa yang dimaksud berkataan Ji Won barusan. Ki Jun lalu teringat masa-masa SD-nya dulu bersama Ji Won. Saat SD dulu, Ji Won pernah memberikan sebuah pahatan hati dari kayu yang bertuliskan kalau Ji Won mencintainya. Namun sayang, ketika Ki Jun hendak membalas perasaan Ji Won itu, entah apa yang terjadi, Ji Won mengurungkan niatnya itu. Kembali ke masa sekarang, Ki Jun menyangka kalau saat ini, Ji Won pasti akan mengajak Ki Jun untuk kembali memulai hubungannya. Namun sayang, ketika itu, Ji Won tiba-tiba berkata kalau dirinya ingin kembali belajar memahat kayu kepada kakek Ki Jun. Hal itu membuat Ki Jun merasa malu. Ki Jun teringat kesulitan untuk menyerut kayu. Saat itu, Ki Jun berkata, jika dia kagum dengan kegegihan Ji Won yang ingin menjadi arsitektur rumah tradisional, berbeda dengan dirinya yang seolah-olah tak memiliki tujuan dan cita-cita. Setelah selesai belajar memahat kayu, Ji Won melihat kakek Ki Jun memegangi dadanya. Dia nampak kesakitan. Sang kakek berkata kalau dia akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa jam. Di sana, Ki Jun berkata kalau dia ingin pergi ke sebuah minimarket terdekat. Padahal yang sebenarnya, dia ingin mengantarkan Ji Won pulang. Singkat cerita, malam berikutnya, setelah Ki Jun pulang sekolah, Ki Jun membelikan makanan buat kakeknya. Namun saat tiba di rumah, Ki Jun menemukan kakeknya tergeletak di depan udang. Ki Jun sangat panik dan segera membawa kakeknya ke rumah sakit. Setelah itu, Ji Won datang ke rumah sakit. Ji Won datang ke rumahnya untuk kembali berlatih memahat kayu. Namun saat itu, dia melihat sepeda dan makanan tergeletak begitu saja di halaman rumah Ki Jun. Ki Jun sendiri saat ini sedang ditemui oleh dokter. Saat itu, Ji Won menelponnya. Ki Jun langsung memberitahunya kalau saat ini kakeknya sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit itu, Ki Jun menemui kakeknya. Saat itu, kakeknya sedang menelpon dengan seseorang. Rupanya, biaya rumah sakit itu cukup membengkak. Hal itu mengakibatkan kalau rumah yang mereka tinggali saat ini terpaksa harus kembali di lelang. Saat itu, Ki Jun terlihat sangat khawatir. Namun, kakeknya langsung menegur dan berkata jika ini adalah urusannya. Kakeknya meminta Ki Jun untuk fokus sekolah saja. Keesokan harinya, keesokan harinya, Ki Jun bisa kembali masuk sekolah. Saat pelajaran praktek, Ki Jun yang terlalu fokus memikirkan nasib dirinya tak sengaja hampir saja mencelakai Ji Won. Setelah meminta maaf kepada Ji Won atas kelengahannya, Ki Jun langsung pergi untuk kembali mengurus sang kakek. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, saat itu, Sayong memberikan kado untuk Jun Jo yang sedang berulang tahun di hari itu. Jun Jo bertanya, kapan ulang tahun Sayong? Namun, karena sedari dulu Sayong tinggal di panti asuhan, Sayong tidak mengetahui pasti kapan hari ulang tahunnya. Sementara itu, saat sedang bekerja, Ji Won melihat seseorang yang kesulitan memasuki pintu minimarket. Ternyata, orang itu adalah kakak Yu Jong. Di sana, dia sedang mencari kue ulang tahun untuk adiknya. Ji Won lalu menitipkan kado untuk Yu Jong kepada kakaknya. Di rumahnya, Yun Jo membuka kado dari Sayong. Dia kemudian digoda oleh kakak dan ibunya karena mereka berkata kalau seada seorang gadis lagi yang menitipkan kado untuknya. Yun Jo langsung mengalami kado tersebut. Ternyata, Ji Won memberikan sebuah coklat. Yun Jo nampak bingung harus mengirimkan pesan apa kepada Ji Won. Sementara itu, saat ini, Ji Won dimarahi oleh kakeknya karena Ji Won tidak masuk sekolah dan malah berkiru-yara mencari rumah untuk mereka tinggali. Tanpa sengaja, saat itu, Ji Won mendengar perkataan mereka. Ketika Ki Jo mengantarkan Ji Won pulang, di perjalanan, Ki Jo meminta agar Ji Won tak mencampuri urusannya. Ji Won bertanya apakah dia dan kakeknya mau pindah ke rumahnya untuk sementara waktu. Karena ada ruang kosong di rumahnya, Ji Won menawarkan Ki Jo untuk pindah ke rumahnya. Entah gengsi atau gimana, Ji Won tetap kekeh agar Ji Won tidak ikut campur dengan urusannya. Keesokan harinya, Ji Won mengucapkan terima kasihnya kepada Ji Won atas hadiah yang Ji Won berikan. Sementara itu, Ki Jo yang menjemput kakeknya di rumah sakit mendapatkan kabar gembira. Kakeknya berkata kalau telah menemukan rumah sewaan yang cocok buat mereka. Mereka pun menuju tempat tinggal barunya. Namun setelah sampai di rumah barunya, ternyata rumah baru itu adalah rumah Ji Won. Rupanya, Ibu Ji Won sempat datang menjengung sang kakek di rumah sakit. Saat itulah, dia menawarkan sang kakek dan Ji Won untuk tinggal bersama keluarganya. Ibu Ji Won berkata, jika mereka tak akan bisa membalas jasa sang kakek dulu, kedatangan Ji Won dan kakeknya disambut hangat oleh keluarga Ji Won. Kee Jon kini jadi sering sekali bertemu dengan Ji Won. Kee Jon kini jadi sering sekali bertemu dengan Ji Won. Saat akan pergi sekolah, Ki Jon malah berkata tak ingin jalan bareng dengan Ji Won agar teman-teman sekolahnya tak mencurigai mereka. Akan tetapi dari kejauhan, Yun Joo yang berjalan di seberang malah melihat mereka berdua bersama. Singkat cerita, saat di kelas, Ji Won memanggil Ki Jon yang tiduran di mejanya. Namun saat Ki Jon menoleh, Ji Won tak berkata apa-apa. Di saat yang bersamaan, Yun Joo melihat hal tersebut dan ternyata Sayong juga melihat mereka. Setelah itu, mereka kemudian berkumpul untuk berlatih perlombaan untuk besok hari. Saat itu, seorang guru yang bernama Guru Lee cukup puas melihat hasil karya Sayong yang dan Ji Won. Di malam harinya, Yun Joo seperti biasa mengantarkan Sayong hingga ke hal kebus. Setelah Yun Joo pergi, tiba-tiba Nbi muncul dan memberikannya gula-gula. Dia juga menyemangati Sayong untuk perlombaan besok hari. Tak lupa, dia juga menggoda Sayong tentang perasaan Sayong sesungguhnya kepada Yun Joo. Di sisi lain, Ki Jon berkata kepada Ji Won kalau dia merasa sedikit gugup untuk besok hari. Dia juga meminta agar Ji Won berhenti berlatih dan segera beristirahat. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Ji Won, Ki Jon, dan Yun Joo nampak tegang saat datang ke sana. Akan tetapi, Guru Lee mencoba menenangkan mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke sebuah ruangan. Tak jauh dari sana, Sayong nampak tak nyaman melihat ibu direktur yang juga ada di sana. Dia sudah punya firasat jika sang ibu direktur akan bermain curang. Sebelum perlombaan dimulai, Yun Joo nampak khawatir melihat Sayong ngurung. Dia lalu berkata apakah Sayong baik-baik saja. Sayong mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Dan lomba pun dimulai. Saat waktu habis, para peserta diminta meninggalkan bangkunya. Para juri pun kemudian bersiap melakukan penilaian. Saat para juri akan menilai, terlihat sang ibu direktur berjalan bersama para juri lomba dan membuat Sayong semakin curiga. Setelah penilaian selesai, Panitia mengumumkan jika juara kedua jatuh kepada tim Sayong dan Yun Jo. Dan juara satu jatuh kepada Jae Hee dan Jae Ho. Sementara itu, bangku buatan Ji Won dan Ki Jo tersisih karena mereka melakukan sedikit kesalahan. Sepulahnya dari perlombaan, Ki Jo pulang berdua bersama Ji Won. Di sana Ki Jo berkata kepada Ji Won, jika menjadi pengrajin kayu ternyata cukup menyenangkan. Hal itu membuat mereka ketertawa bahagia. Sepulang sekolah di tempat latihan, Ji Won masih sedih tentang bangkunya yang gagal menang dan dia tak ingin membongkar bangku kerianya itu. Yong Jo yang melihatnya kemudian menyarankan agar bangkunya dibawa pulang. Akhirnya mereka membawa pulang bangkunya dengan menggunakan motor Yong Jo. Sesampainya di rumah, Ji Won berterima kasih kepada Yun Jo karena sudah membantunya. Namun saat itu, Ji Won meminta Yun Jo untuk segera pulang karena dia tidak mau kalau Yun Jo mengetahui jika Ki Jo ada di rumahnya. Yun Jo pun berlalu pergi. Yun Jo malah kembali menghampiri Ji Won dan melihat Ki Jo yang ada di rumahnya. Yun Jo terkejut melihat Ki Jo muncul di balik pintu rumah Ji Won. Yun Jo sebenarnya ingin membicarakan sesuatu dengan Ji Won. Namun tidak jadi dan Yun Jo lalu pergi begitu saja. Keesokan harinya di sekolah, Ji Won mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yun Jo berkata jika Ji Won tak perlu menjelaskannya, dia yakin pasti ada alasan kenapa Ki Jo tinggal di sana. Yun Jo juga berkata jika waktu selesai lomba tempoh hari lalu, wakil direktur sekolahnya mengajaknya bergabung dalam sebuah proyek. Ternyata meski hasil lomba dimanipulasi, dia rupanya tetap dapat mengenali kualitas kerja Yun Jo. Di sini Yun Jo juga berkata jika dia mau ikut proyek ini kalau Ji Won juga ikut. Yun Jo sempat mengajak Seiyong, namun Seiyong tak bisa ikut karena sudah mulai bekerja. Lalu saat di kelas, guru Song mengumumkan proyek tersebut. Mereka yang ingin ikut serta bisa berbicara langsung kepada Yun Jo. Di sini Ki Jo berkata kalau dia ingin ikut. Akan tetapi respon Yun Jo yang pedinya ramah malah berubah drastis menjadi sinis kepada Ki Jo. Yun Jo juga berkata kalau banjingan egois seperti Ki Jo tak boleh mengikutinya. Kemudian saat pulang sekolah, Seiyong menanyakan kenapa Yun Jo begitu keras kepada Ki Jo. Padahal Ki Jo itu ingin berteman dengan Yun Jo. Namun Yun Jo malah mengacaukannya. Alih-alih menjawab, Yun Jo malah mengajak Seiyong untuk mampir ke restoran milik keluarganya. Seiyong yang tidak memiliki keluarga sepertinya tampak senang dengan ajakan itu. Ketika itu, Ji Won juga datang ke sana untuk makan di sana. Saat mengantarkan makanan, ibu Yun Jo malah mengira kalau Ji Won adalah pacar Yun Jo. Ia berkata kalau Yun Jo tak mau makan coklat yang diberikannya. Mendengar hal itu, Seiyong tak tinggal diam dan dengan belak-belakan mengatakan kalau dia adalah pacar Yun Jo, bukan Ji Won. Sebelum pulang, Ji Won meminta Yun Jo untuk mengijinkan Ki Jo untuk ikut bergabung. Namun lagi-lagi Yun Jo tidak mau. Singkat cerita, keesokan harinya, Ji Won bersiap pergi ke lokasi tempat observasi. Namun tanpa sengaja jaringnya terluka. Ki Jo yang melihatnya langsung menutupi luka Ji Won. Ia kemudian dibawa ayahnya ke klinik dan mendapatkan beberapa jahitan. Luka Ji Won sebenarnya tidak serius. Akan tetapi sang ibu sangat mengkhawatirkannya dan meminta Ji Won untuk berhenti belajar arsitek. Mendengar hal itu, Ji Won akhirnya bertangkar dengan ibunya. Ji Won yang kesal lalu pergi begitu saja. Saat duduk di sebuah bus, tanpa Ji Won duga ternyata Ki Jo mengejarnya. Lalu Ki Jo pun menemani Ji Won melakukan observasi. Tentu saja kehadiran Ki Jo dapat mengalihkan kesedihan Ji Won. Mereka kemudian keasikan memuatkan keindahan arsitektur di sana. Dibunggui oleh momen-momen romantis di antara mereka. Pada saat hari menjelang malam, Ji Won dan Ki Jo pun pulang. Saat bibis, Ji Won tertidur di pundak Ki Jo. Begitu juga dengan Ki Jo. Saat sampai, masing-masing dari mereka pura-pura masih tertidur. Sampai akhirnya dibangunkan oleh petugas. Keesokan harinya, saat Yong Ju pergi belanja, Yong Ju tak sengaja bertemu dengan ibu Gumin, sahabatnya yang dulu tewas akibat tenggelam. Ibu Gumin berterima kasih atas sal yang selalu Yong Ju kirimkan setiap ulang tahun di Umin. Yong Ju nampak kurang paham karena merasa tak mengirimkan apapun. Saat pulang bekerja, Ki Jo mampir ke tempat kerja kakeknya. Di perjalanan pulang, Ki Jo menanyakan kenapa kakeknya membawa pulang radio rusaknya dan tak dibuang saja. Sang kakek berkata jika dia dan radio ini punya sejarah bersama, dan jika ada yang rusak, ia akan memperbaikinya. Kalimat sang kakek itu sepertinya menjadi inspirasi bagi Ki Joon. Saat Ji Won menanyakan hubungannya dengan Yong Ju, Ki Joon berkata kalau dia akan mencoba untuk memperbaikinya. Saat di sekolah, Ki Joon melihat Yong Ju yang pergi dari kelas. Ki Joon tahu jika Yong Ju akan pergi kemana, karena hari ini adalah hari ulang tahun sahabatnya yang bernama Giumin. Sesampainya di sana, seperti biasa, Yong Ju meminta Ki Joon untuk pergi. Di sini Ki Joon berkata kalau dirinya tak pernah melarikan diri dari bayang-bayang Giumin. Pertengkaran di antara mereka pun tak bisa terkelakan lagi. Masing-masing dari mereka merasa bersalah atas kematian Giumin. Film pun flashback. Saat itu, mereka bercita-cita mendapatkan mendali emas dalam taekwondo. Ketika saat berenang, mereka berlomba untuk mencapai pelampung. Namun saat itu, Giumin tenggelam dan tak terselamatkan. Saat pemakaman Giumin, Yong Ju kesal karena Ki Joon tak datang dan malah mengikuti turnamen taekwondo. Kembali ke masa sekarang, kakek Ki Joon datang ke kantor polisi untuk menjemput cucunya. Dia meminta Ki Joon untuk menunggu di luar. Kemudian, sang kakek berkata kepada Yong Ju, kalau Yong Ju maupun Ki Joon merasakan luka yang sama. Apa artinya teman bila tidak bisa berbagi beban? Saat di rumahnya, Yong Ju merenungi perkataan si kakek itu. Ia paham yang selama ini terus mengirimkan hadiah untuk ibu Giumin adalah Ki Joon. Keesokan harinya, anggota tim untuk proyek perlombaan purnitur berkurang satu orang. Ketika itu, mereka kaget saat Yong Ju datang dengan beberapa luka di wajahnya. Kemudian, disusul dengan Ki Joon yang juga datang dengan luka serupa. Ji Won tahu kalau mereka sedang bertengkar. Saat di ruangan latihan, Guru Li menanyakan siapa satu orang lagi. Saat itu, Ki Joon datang dan menggantikan anggota tim yang keluar. Sepulang sekolah, Ji Won mengucapkan terima kasihnya kepada Yong Ju yang telah mengizinkan Ki Joon bergabung. Di sini, Yong Ju menanyakan bangku yang tempoh hari mereka bawa pulang. Ji Won berkata kalau bangku itu disimpan di atap dan pemandangannya sangat indah. Ji Won juga mengajak dia pergi ke rumahnya. Saat menunggu matahari tenggelam, sepertinya Yong Ju ingin mencoba cara pengobatan tradisional kepada Ji Won. Cara ini ternyata berhasil membuat Ji Won sangat senang. Senyuman Ji Won kali ini benar-benar membuat Yong Ju baper. Sementara itu, Nbi main ke pantai Asuhan. Dia heboh sendiri saat susten memberitahunya kalau Seiyong kemarin ngasih hadiah ulang tahun ke pacarnya. Dia makin yakin kalau Seiyong bukan sekadar pura-pura suka kepada Yong Ju. Kembali ke Ji Won. Karena keluarkannya pergi berlibur, dia ditinggal sendirian. Saat pulang sekolah, dia kehilangan kunci cadangan yang biasanya ada di bawah pot. Ibunya berkata kalau dia sudah berbicara ke Ki Joon agar Ji Won bisa nginep di lantai atas buat malam ini. Ki Joon kemudian memanggil Ji Won untuk naik. Mereka cuma berdua karena sang kakek ternyata pergi untuk sip malam. Ji Won menemani Ki Joon menyiapkan presentasi untuk tugas observasinya. Ji Won bertanya kenapa waktu itu Ki Joon menyusulnya. Ki Joon menjawab kalau waktu itu dia sedang nggak ada kerjaan saja. Ki Joon kemudian balik bertanya kenapa dulu waktu di sekolah dasar Ji Won memukulnya. Ki Joon nampak penasaran, namun Jin Won malah tak menjawabnya. Ji Won tertidur di samping Ki Joon. Ki Joon kemudian mengambilkan selimut dan melanjutkan pekerjaannya. Saat Ji Won terbangun, Ji Won melihat Ki Joon yang tertidur di sampingnya. Keesokan paginya, Ki Joon berangkat ke sekolah duluan. Tapi dia lupa membawa place listnya. Dia lalu menelpon Ji Won agar membawakannya ke sekolah. Saat mencari place list Ki Joon, Ji Won malah menemukan pahatan hati yang dulu dia berikan kepada Ki Joon. Ji Won juga melihat pahatan hati buatan Ki Joon untuknya dulu. Di sana tertulis kalau Ki Joon juga menyukainya. Singkat cerita, di dalam kelas Ki Joon melakukan presentasinya dengan baik. Akan tetapi dia lupa menghapus slide terakhir presentasinya, yang mana di sana ada foto Ji Won. Foto itu membuat seisi kelas menjadi ryu. Saat pulang sekolah, di rumahnya Ji Won mengambalikan baju Ki Joon yang kemarin ia pakai. Karena Ki Joon belum pulang, Ji Won membuka kembali laptop Ki Joon, dan menemukan Ki Joon yang beberapa kali mengambil foto dirinya saat observasi. Di tempat yang berbeda, Yeong Joon menemui Seiyong. Yeong Joon berkata kalau ia ingin berhenti pura-pura pacaran dengan Seiyong. Di waktu yang sama, saat Ki Joon pulang, Ji Won langsung berkata jika ia suka pada Ki Joon. Namun tiba-tiba, Ji Won malah disuruh oleh ayahnya untuk memberi telur. Hal itu membuat Ki Joon belum bisa merespon perasaan dari Ji Won. Keesokan harinya, Ji Won masih tidak mau bertemu dengan Ki Joon. Ia bahkan sembunyi-sembunyi ketika berangkat sekolah. Saat di sekolah, sikap Seiyong berubah seperti biasa lagi. Menyendiri, bekerja, dan mendengarkan musik sendirian. Namun meski nampak biasa saja, ternyata hati Seiyong sedang sedih. Singkat cerita, keesokan harinya, saat berangkat sekolah, Ji Won kembali menghindari Ki Joon. Namun kali ini, Ki Joon mencegatnya. Ki Joon menanyakan tentang keseriusan Ji Won. Akan tetapi, Ji Won malah pura-pura lupa ingatan dan sok-sokan terlambat ke sekolah. Saat di sekolah, Guru Lee melanjutkan aktivitasnya. Guru Lee mengajak tim untuk bertukar pikiran. Ia ingin para siswa membuat benda sederhana yang bermanfaat untuk masyarakat. Tanpa diduga, ide Ki Joon yang ingin membuat speaker sederhana terpilih. Ji Won sedikit kecewa karena idenya tidak terpilih. Dia ingin membuat bangku yang bisa berubah bentuk menjadi tangga. Ketika pulang sekolah, Young Joon berkata kalau dia suka ide Ji Won itu. Tanpa diduga, Ji Won langsung mengajaknya ke rumahnya untuk membuatnya. Saat di rumah, Ki Joon sempat menyapa mereka sebelum Ki Joon pergi bekerja. Tapi entah kenapa, Ji Won merasa kalau Ki Joon tak suka kalau dia bersama Young Joon. Young Joon sendiri sempat mengajak Ki Joon berbicara dan menanyakan hubungannya dengan Ji Won. Ki Joon ingat respon Ji Won sebelumnya dan berkata kalau mereka cuma berteman saja. Young Joon dan Ji Won memulai lebih dulu mengerjakan proposalnya. Sementara Ki Joon akan menyusul setelah selesai bekerja. Saat malam semakin larut, Ji Won menanyakan apakah Young Joon tak apa-apa setelah putus dengan Se Young. Young Joon menjawab ia tak apa-apa dan memberitahu Ji Won jika hubungan mereka cuma settingan saja. Young Joon kemudian berkata, Jika saat ini ada seseorang yang benar-benar dia sukai. Young Joon mengatakan kalau orang tersebut adalah Ji Won. Ji Won langsung terdiam mendengar perkataan Young Joon itu. Begitupun dengan Ki Joon yang baru saja datang yang tak sengaja mendengarkan pembicaraan mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Ki Joon langsung memutuskan untuk pergi. Ki Joon mengirimkan pesan kepada Ji Won kalau dia tidak bisa datang. Di sana, Young Joon meminta Ji Won memikirkan dulu jawabannya. Dia juga berkata kalau Ji Won tak perlu merasa tak enak padanya. Saat di rumah, Ki Joon melihat Ji Won ada di atas rumah. Ji Won bertanya kenapa Ki Joon tak datang. Ki Joon menjawab dengan sedikit sinis kalau dia takut mengganggu mereka berdua. Keesokan harinya, saat pergi sekolah, Ji Won kehujanan karena tak membawa payung. Young Joon yang datang kemudian menawarkan untuk bareng bersamanya. Ki Joon yang telat datang hanya dapat memandangi mereka dari belakang. Di waktu istirahat, Sae Young kembali diganggu oleh kakak kelasnya. Young Joon kemudian menunggu orang itu. Respon Young Joon membuat semua orang berpikir dia belum move on dari Sae Young. Saat dia mengejar Sae Young yang pergi keluar, Sae Young meminta Young Joon tak usah ikut campur lagi. Saat pulang sekolah, tim kembali berlatih menerapkan rencananya. Ji Won sesekali melihat ke arah Ki Joon. Begitupun sebaliknya, Ki Joon juga melihat ke arah Ji Won. Guru Lee kemudian melihat hasil kerja Ki Joon. Ia bertanya sejak kapan Ki Joon menekuni pertukangan. Ji Won menjawab kalau perlombaan di Universitas Jing Sung adalah pengalaman pertamanya. Singkat cerita di malam harinya, Sae Young yang baru pulang bekerja melewati rumah makan Young Joon. Dia sempat terdiam sebentar, lalu kemudian pergi. Namun dia dipanggil oleh ibu Young Joon, yang mengajaknya untuk masuk ke dalam. Sang ibu penasaran tentang hubungan Sae Young dengan Young Joon. Sayangnya Sae Young malah berkata bahwa hubungan mereka telah berakhir. Di sisi lain, Ji Won nampak memandangi pahatan hati miliknya dari Ki Joon. Dia juga menempatkan boneka peberian Young Joon di mejanya. Singkat cerita, saat pulang latihan, Young Joon tiba-tiba memanggil Ji Won. Dia terang-terangan minta bicara berdua dengan Ji Won di depan semua orang. Ki Joon nampak berat untuk membiarkan mereka berduaan. Di sana, Young Joon bertanya apakah Ji Won telah mempunyai jawaban atas perasaannya. Ji Won berkata kalau dia belum memikirkannya. Ji Won kemudian berterus terang, jika dia juga belum lama ini sudah mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dia sukai, dan belum bisa mukon dari orang tersebut. Keesokan harinya, karena model speaker telah berhasil dibuat, Guru Lee meminta tim mendemokan produk yang mereka buat kepada beberapa tempat yang telah Guru Lee hubungi. Mereka juga dikejutkan oleh kedatangan Joe Jamin, Wakil Direktur Furniture. Ia mengatakan kalau dia akan ikut melihat demo speaker sederhana ini. Sepulang dari demo, Ki Joon yang satu tim dengan Young Joon untuk mendemokan produknya akhirnya bisa mengobrol berdua. Di sana, Young Joon bertanya apakah setiap tahun Ki Joon mengirimkan sal kepada ibu Gi Min. Ki Joon lalu mengiakannya dan heran kenapa Young Joon tahu akan hal itu. Ki Joon kemudian berkata kalau dia ada di bengkel saat Young Joon nyatakan cintanya kepada Ji Won. Namun dia pergi dan tak mendengar jawaban Ji Won. Ki Joon ingin tahu apa jawaban Ji Won sebenarnya. Young Joon kemudian meminta Ki Joon untuk bertanya sendiri kepada Ji Won. Ia juga berkata kalau Ki Joon harus jujur terhadap perasaannya sendiri dan tak terhalangi olehnya. Di rumahnya, kini Ki Joon mengerti perasaannya sendiri meski dia tak tahu harus bagaimana. Keesokan harinya, ia mendengar suara pintu gerbang. Ki Joon tahu jika Ji Won berangkat pagi-pagi untuk menghindarinya. Karena berangkat terlalu pagi, Ji Won sampai di sekolah dalam keadaan mengantuk. Ki Joon kemudian menghentikan sepedanya tepat di depan Ji Won. Ki Joon berkata mulai sekarang ia ingin berangkat bareng, makan bareng, jalan bareng, dan pulang bareng bersama Ji Won. Sampai akhirnya Ki Joon dengan jelas berkata kalau dia mengajak Ji Won untuk berpacaran. Kini mereka berdua pun resmi berpacaran. Singkat cerita, sepulang sekolah, Ki Joon mengajak Ji Won merayakan hari jadiannya di sebuah kafe. Akan tetapi karena makanan kafe yang sedikit membuat perun Ji Won keroncongan. Mereka berdua pun akhirnya membeli makanan yang biasa saja. Setelah kenyang, Ji Won bertanya apakah yang berbeda di antara mereka antara sebelum dan sesudah pacaran. Ki Joon kemudian menggenggam tangan Ji Won dan berkata kalau ini sudah cukup terasa berbeda baginya. Keesokan harinya, pasangan baru ini janjian ketemuan sepulang bekerja. Ketika Jin Won keluar dari money market, datang Yong Jo ke tempat itu untuk mengisi mesin boneka. Ji Won langsung mengirimkan pesan untuk Ki Joon agar Ki Joon jangan dulu datang. Di sini, Yong Jo tak tahu kalau keduanya sudah jadian. Ketika itu, Yong Jo mengajak Ji Won untuk mencari cemilan. Namun, Jin Won menolaknya dengan alasan diminta cepat pulang oleh ibunya. Kemudian, ketika jalan bersama Ki Joon, Ki Joon melihat Ji Won agak melamun. Ki Joon mengerti apa yang Jin Won pikirkan. Kemudian, Ki Joon berkata kalau dia paham dan akan menyelesaikannya. Setelah Ji Won pulang, Ki Joon rupanya pergi ke tempat Yong Jo. Dia pun terus terang ke Yong Jo tentang hubungannya dengan Ji Won. Keesokan harinya, di kelas Ji Won ditanyai oleh teman-temannya. Karena ada kabar kepada mereka kalau Ji Won pegangan tangan dengan seseorang. Saat dia makin terdesak, Ki Joon mengambil perhatian seisi kelas dengan mengatakan kalau mereka sudah berpacaran. Ji Won masih tak enak dengan Yong Jo. Namun Yong Jo tersenyum lalu mengucapkan selamat kepada Ji Won. Saat pulang sekolah, Ji Won hampir diserempet oleh motor. Begitupun dengan seorang nenek yang ada di sana. Nenek itu berkata kalau saat itu dia sedang menunggu cucunya pulang. Jadi dia terpaksa duduk di pinggir jalan karena lututnya takut sakit. Kejadian itu menjadi inspirasi buat Ji Won untuk proyek kedua mereka. Ji Won mengusulkan membuat sebuah pangku untuk orang-orang yang sedang menunggu di pinggir jalan. Karena langsung dapat ide, tim bisa langsung pulang lebih cepat di hari itu. Shin lalu memperlihatkan Yong Jo yang pergi untuk membantu ibu Giumin pindahan. Ibu Giumin ternyata menitipkan sesuatu untuk Ki Joon. Dan ternyata itu adalah medali emas yang Ki Joon dapatkan dulu. Saat di hari pemakaman Giumin, ternyata Ki Joon tetap bertanding di hari itu. Tak seperti dugaan Yong Jo, rupanya Ki Joon langsung datang setelah bertanding. Tapi dia tak sanggup masuk ke dalam rumah duka. Ki Joon memberikan medali itu. Rupanya dia memenangkan medali emas itu untuk Giumin. Di malam harinya, Yong Jo mengembalikan medali itu kepada Ki Joon. Dan berkata kalau keluarga Giumin telah pindah rumah. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kini para siswa tengah disebukan dengan proyek pertukangan untuk birok furnitur. Kini bangku yang mereka buat hampir selesai. Di lain tempat, Yong Jo menghampiri Seiyong di hal terbis. Ia menggambarkan jika tempat ia bekerja akan melakukan kegiatan amal. Dan salah satunya adalah panti asuhan tempat Seiyong tinggal. Dia menanyakan apakah Seiyong keberatan jika dia datang. Keesokan harinya, bangku siap dikirimkan. Guru Li melihat kualitas pekerjaan Ki Joon. Ia memberikan pujian dan berkata kalau Ki Joon punya bakat di bidang pertukangan. Sayangnya, hasil berbeda didapat oleh bangku buatan Ji Won. Bangku buatannya ambruk setelah dipakai loncat-loncat oleh seorang anak kecil. Mereka yang ada di sana kena marah dan dapat nilai negatif. Saat kembali ke bengkel, Guru Li berkata bahwa ada kesalahan teknik dalam mengebor yang Ji Won lakukan. Guru Li tetap menyemangati Ji Won untuk mengambil perajaran dari kesalahan yang dibuatnya. Di malam harinya, Ji Won nampak masih ngurung. Tak lama kemudian, sang kakek datang ke sana. Ternyata, Ki Joon sudah menceritakan apa yang terjadi pada sang kakek. Di sini, sang kakek menesai Ti Ji Won agar jangan menyerah dan meningkatkan tentang ketelitiannya dan tanggung jawabnya. Di pagi harinya, Yong Joon datang bersama rekan kerjanya. Tanpa diduga, suster di sana ternyata ingat foto pacar Seiyong dulu dan mengenali Yong Joon. Suster itu rupanya sangat senang kepada Yong Joon. Dia lalu ceritakan segala hal tentang Seiyong kepada Yong Joon. Di malam harinya, sebelum pulang, Yong Joon memberikan hadiah berupa sebuah pembatas buku buatannya untuk Seiyong. Dia menuliskan kata-kata penyemangat di pembatas buku tersebut. Yong Joon berkata jika dia senang bisa mengobrol lagi seperti ini dengan Seiyong. Sementara itu, Ki Joon ingin menghibur Ji Won dengan menonton film dan makan-makan bersama. Tapi saat seru-seruan menonton, mereka panik ke saat ayah Ji Won mengetuk-ngetuk pintu. Ayah Ji Won datang untuk memperbaiki wastafel. Mereka memang merahasiakan hubungannya dari sang ayah. Mengetahui ada yang datang, Ji Won langsung bersembunyi. Setelah ayah Ji Won pergi, Ki Joon lalu memanggil Ji Won. Karena Ji Won gak ada di mana-mana, Ki Joon panik dan mengira Ji Won keluar lewat jendela. Akan tetapi, ternyata Ji Won sembunyi di dalam lemari dan kakinya keram. Setelah menggendong Ji Won keluar lemari, Ki Joon berkata dalam hatinya, kalau dia sudah lama tak merasakan kebahagiaan seperti ini lagi. Dia ingin keadaan ini berlanjut. Namun belum juga 5 menit hatinya berkata seperti itu, Ki Joon mendapatkan telepon dari rumah sakit, jika sang kakek telah meninggal dunia. Ki Joon teringat kenangannya bersama sang kakek. Ia tahu kakeknya sangat sayang kepada Ki Joon. Di sisi lain, Yong Joon segera datang ke rumah duka. Ia sepanjang hari menemani Ki Joon di sana. Karena sekolah tak libur, Ki Joon memintanya untuk pulang. Namun Yong Joon tetap tinggal dan bermalam di sana. Keesokan paginya, Yong Joon pergi ke sekolah walaupun masih mengantuk. Saat di jalan, Guru Li menyapanya dan berkata kalau Guru Li akan menemui Ki Joon nanti malam. Shin lalu memperlihatkan Ji Won yang datang ke kelas. Dia merupakan salah satu orang yang merasa kehilangan atas keperdian sang kakek. Malam harinya, Guru Li bersama Guru Song menuju rumah duka. Setelah para tamu pulang, Ki Joon terus menantap foto sang kakek. Ji Won pun tetap berada di sana untuk menemani dia. Ketika di rumah, Ji Won melihat beberapa barang milik sang kakek. Ki Joon menangis saat melihat tulisan sang kakek di belakang speaker buatannya. Di sana tertulis betapa bahagianya sang kakek kepada Ki Joon. Tangisan Ki Joon juga terdengar oleh Ji Won yang hendak menghampiri Ki Joon. Dia juga ikutan menangis dan tak sanggup lagi untuk melangkahkan kakinya. Keesokan harinya, Ki Joon masih belum bisa sekolah. Ji Won yang ditanya kabar tentang Ji Won malah pergi begitu saja. Yong Joon yang melihatnya lalu mengejarnya. Ia dapat memahami betapa pedulihan Ji Won kepada Ki Joon. Malam harinya, Yong Joon datang ke rumah Ki Joon. Yong Joon berkata kalau dia kabur dari rumah dan akan menginap beberapa hari di sana. Ki Joon tahu kalau Yong Joon mengkhawatirkannya. Ia memintanya untuk pulang dan berkata kalau dirinya tak apa-apa. Namun Yong Joon tak mendengarkannya dan tetap menginap di sana. Keesokan paginya sebelum berangkat, Yong Joon menyiapkan makan untuk Ki Joon. Saat Ki Joon datang, ia langsung menjuruh Ki Joon mencicipi roti bakar buatannya. Sementara itu, di luar rumah, Ji Won terus melihat ke arah rumah Ki Joon. Ia sedikit kaget saat melihat Yong Joon dan Ki Joon yang keluar bersamaan. Yong Joon kemudian berangkat duluan dan menitipkan Ki Joon kepada Ji Won. Ji Won lalu berkata kalau dirinya akan selalu bersama Ki Joon baik senang ataupun sedih. Saat berjalan menuju sekolah, Yong Joon menghampiri Seoyong yang sedang berjalan sendirian. Ia kemudian mengajak Seoyong makan. Tentu saja Seoyong setuju akan ajakan Yong Joon tersebut. Namun saat itu, Guru Lee sempat usil dan mengganggu momen menjenangkan di antara mereka berdua. Sayang, saat tiba di sekolah, mereka langsung dihadang oleh Sang Direktur. Tanpa bahasa pasti, Sang Direktur langsung memecat Guru Lee. Di sisi lain, di dalam kelas, Ji Won merasa sudah saatnya dia kembali beraksi. Kali ini, dia mengajak yang lainnya untuk ikut protes bersamanya. Karena butuh waktu untuk siap-siap, Ki Joon menawarkan untuk berkumpul di rumahnya. Saat pulang sekolah, Hosung buru-buru pergi untuk menghindari gosip tentang dirinya yang telah memiliki bayi. Mbi tak memperdulikan gosip itu. Namun Hosung merasa sangat bersalah. Hosung curhat kepada semua orang yang ada di rumah Ki Joon. Begitupun saat Yong Joon datang, Ki Joon langsung menarik Yong Joon untuk mendengarkan curhatan Hosung secara bergiliran. Saat tengah malam, Ji Won mengajak Ki Joon mencari cemilan. Ia sembunyi-sembunyi keluar biar gak ketahuan oleh yang lainnya. Ji Won rupanya masih khawatir kepadanya. Ki Joon berkata kalau dia kini sudah lebih baik karena ada support dari Ji Won. Keesokan paginya, Ji Won memimpin protes tentang pemencatan Guruli. Saat itu, Wakabsek mengecap para siswa yang melakukan protes. Namun, Seoyong yang hadir di sana mampu melayani ancaman konyol Wakabsek itu. Ketika itu, Guruli datang. Si Wakabsek yang tak punya malu, malah meminta Guruli untuk membebarkan Seoyong dan kawan-kawannya. Muak dengan semua omong kosong si Wakabsek, Guruli ternyata datang untuk mendukung para siswanya. Karena sudah waktunya belajar, Guruli meminta semuanya untuk kembali ke kelas. Di sisi lain, Mbi ditelepon oleh Ran Entertainment. Dia mendapatkan tawaran audisiun di sana. Mbi mengajak kosong untuk pergi dengannya. Namun kosong menghindar hingga membuat Mbi sedih. Saat jalan-jalan, Ji Won mengajak duduk di bangku yang Ki Joon buat. Ki Joon mencoba bertanya ada apa dengan semangat belajar pertukangan Ji Won akhir-akhir ini. Ji Won berkata kalau saat ini dirinya merasa tak tahu harus seperti apa. Dan gak yakin masih suka dengan pertukangan atau tidak. Ki Joon tahu insiden jatuhnya anak kecil dari bangku Ji Won tempoh hari adalah penyebabnya. Ki Joon lalu menenangkan dan menyakinkan Ji Won kembali. Sementara itu, saat ini, Yong Ju berencana akan membobol kantor ibu direktur demi mencari bukti kalau Guruli tidak bersalah. Setelah dirasa aman, Yong Ju pun mulai bergerak. Yong Ju sudah siap menyiapkan palu untuk membobol pintu kantor si direktur. Ia sudah tak peduli lagi dengan dirinya dan langsung mengayunkan palu di tangannya. Ki Joon rupanya berhasil datang tepat waktu. Dia langsung menjauhkan Yong Ju dari sana dan berkata jika Guru Lita akan suka dengan tindakan Yong Ju itu meskipun mendapatkan kembali pekerjaannya. Setelah menghindari pasat pam, mereka berhasil keluar dari sekolah. Saking khawatirnya, Sayang juga datang ke sana. Ki Joon kemudian menitipkan Yong Ju kepada Sayang. Keesokan harinya, Ki Won dan kawan-kawannya melihat ada mobil polisi yang datang ke sekolah. Ternyata, tadi malam, kantor si direktur benar-benar ada yang membobol. Polisi itu langsung menemui Ki Joon yang dianggap sebagai tersangka atas membobolan kantor ibu direktur itu. Tak ingin Ki Joon menjadi korban, Yong Ju lalu mengaku kalau saat itu dirinya ada di sekolah bersama Ki Joon. Begitupun dengan Ji Won dan Sayang yang ikut-ikutan mengaku. Rupanya, Ki Joon terekam oleh CCTV. Anehnya, saat Ki Joon diintrogasi, si ibu direktur korup malah membelanya dan meminta kasus ini diselesaikan di sekolah saja. Alasan direktur ini melakukan itu semua karena kalau diselidiki lebih jauh, bukti suap menyuap dirinya juga akan terungkap. Setelah itu, Ki Joon dipaksa mengaku dan diminta mengembalikan buku catatannya milik ibu direktur itu yang hilang. Yong Ju yang datang menyusul bersaksi untuk Ki Joon. Meski dengan demikian, mereka jadi ketahuan kalau mereka bersama-sama ada di sekolah. Sampai-sampai, ibu direktur menyangka jika keduanya melakukan semua ini atas suruhan guru li. Saat itu, Yong Ju hampir saja kepancing emosi. Namun, Ki Joon menahannya. Mereka akan disidangkan dalam komite disiplin sekolah. Begitupun orang tua mereka akan dipanggil. Si direktur memberikan waktu hingga besok siang untuk mereka kembalikan bukunya. Kalau tidak, maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah. Setelah bertemu dengan ibu direktur, Ki Joon dan Yong Ju lalu menceritakan apa yang baru saja terjadi di kantor. Ki Joon berkata, ibu direktur itu menganggap kalau catatannya hilang sangat penting baginya. Saat itu, Se-yong memiliki sebuah ide. Kenapa gak sekalian pura-pura saja kalau mereka memiliki buku itu? Mereka sudah bosan dengan kesewenang-kemenangan direktur itu. Kemudian, mereka memutuskan untuk bolos sekolah untuk menyusun rencana. Saat berkumpul di tempat Ki Joon, mereka memutuskan untuk membongkar semua kecurangan dan ketidakadilan ibu direktur. Mereka sempat bingung mencari reporter yang mau dengerin mereka. Untungnya, mereka kenal dengan Jae Min, wakil direktur dari Biro Purniture yang juga sudah memuak sama kelakuan si direktur itu. Sementara itu, saat mengurusi perusahaan keluarganya, Guru Min ditelepon oleh seseorang. Ternyata yang mengajak ketemuan adalah si Wakasek. Ternyata pelaku pembobolan itu adalah dirinya. Karena sudah tahu siapa Guru Min, dia bermaksud memilah Guru Min untuk menggulingkan si ibu direktur. Guru Min mengaku kalau dirinya tak suka dengan bibinya itu, namun ayahnya selalu menghalanginya. Sementara itu, si reporter sangat senang dengan informasi ini. Dia berkata jika kementerian pendidikan pasti menyelidiki kasus ini dan ada peluang besar bagi Guru Lee untuk kembali mengajar. Di lain tempat, ketika sedang menyusun rencana, ada seseorang yang menelpon Ki Joon. Ternyata, telepon itu dari ibunya Ki Joon yang berada di Kanada. Ibunya ingin Ki Joon tinggal bersamanya di Kanada. Obrolan telepon itu tak sengaja terdengar oleh Ji Won. Saat itu, Yong Jo berkata jika keluarga Ki Joon memang tinggal di Kanada. Ki Joon lalu memberitahu Ji Won tentang keinginan ibunya tadi. Kemudian, rasa khawatir mulai menyeliwati keempat orang ini. Karena cerita yang mereka berikan kepada reportir kemarin belum juga diterbitkan. Rupanya, tangan-tangan kontol kembali bermain untuk menghalai kebenaran. Direktur media yang akan menerbitkan artikel itu ternyata bersekongkol dengan si direktur. Saat itu terlihat jelas muka mereka seperti orang yang putus asa. Kemudian, keesokan harinya, sesaat sebelum dimulai rapat, muncul sebuah live streaming dari Guru Li dan Jae Hee yang belak-belakan membongkar prakter kotor si direktur. Karena keberanian Jae Hee itu, rapat kemulik terdisiplin pun dibatalkan. Begitupun Yong Yu dan Ki Joon terbebas dari tuduhan. Keesokan harinya, si direktur dipecat dan harus memasokkan ruangannya. Namun, dia berkata kalau ini pemecatan yang tak adil. Saat pulang sekolah, Ki Joon menghibur Ji Won yang sedih karena ibunya datang dari Kanada untuk menjemputnya. Ki Joon berkata kalau dia belum tentu ikut. Namun, ibunya tetap memaksa. Di lain tempat, Seiyong mampir ke rumah makan Yong Ju. Setelah makan, ketika Seiyong pamit untuk pulang, Seiyong diantarkan oleh Yong Ju. Begitupun dengan Yong Ju, dia ingat momen-momen unik perkenalannya dengan Seiyong. Keesokan paginya, di sekolah, Ji Won sudah menyelesaikan bangkunya. Dia kemudian bertanya apakah Ki Joon sudah membuat keputusan akan ikut ke ibunya ke Kanada atau tidak. Ki Joon berkata kalau dia belum membuat keputusan. Singkat cerita, di akhir pekan, Yong Ju mengajak Seiyong ketemuan. Seiyong datang dengan senyum yang mempesona. Yong Ju berkata kalau selama ini dia merasa nyaman bersama Seiyong. Namun, perasaan itu ternyata tak sama dengan yang dirasakannya kepada yang lainnya. Yong Ju sepertinya akan menebak Seiyong. Namun sayang, Seiyong memotok pembicaraannya dan berkata kalau saat ini dia perlu menjaga jarak darinya. Di lain tempat, Ji Won yang sedang berjalan dengan Ki Joon memberikan pendapatnya kalau Ki Joon lebih baik ikut ke ibunya ke Kanada. Mereka akan bisa video call-an tiap hari jika mereka merasa kangen. Walaupun menyedihkan, Ji Won berkata kalau dirinya siap untuk LDR-an. Sementara itu, meskipun meminta jarak dulu dengan Yong Ju, ternyata Seiyong tak bisa jauh-jauh dari Yong Ju. Ia mencari kesempatan dan bersembunyi-sembunyi untuk dekat dengan Yong Ju. Jelas yang dia butuhkan adalah Yong Ju ada di sampingnya agar dia bisa tenang belajar. Malam harinya, Ji Won memberikan hadiah perpisahan untuk Ki Joon. Ji Won berkata kalau Ki Joon boleh membuka hadiah itu setelah sampai di Kanada. Ki Joon lalu memberikan sebuah sal untuk Ji Won sebagai sal perpisahan untuk Ji Won. Keesokan harinya, Ki Joon dan ibunya pamit kepada keluarga Ji Won. Di saat itu, Ji Won tetap tersenyum mengiringi kepergian Ki Joon. Akan tetapi setelah itu, Ji Won mengunci dirinya di kamar dan menangis sejati-jadinya. Saat di perjalanan, Ki Joon akhirnya membuka hadiah dari Ji Won. Dan ternyata hadiah itu adalah pahatan hati yang bertuliskan doa untuk Ji Won agar Ji Won selalu bahagia dimanapun dia berada. Sementara itu, Ji Won rupanya masih mengunci dirinya hingga malam dan baru terbangun saat Ki Joon menelponnya. Setelah diangkat, Ki Joon meminta Ji Won untuk keluar. Di luar, ternyata Ki Joon tak jadi pergi ke Kanada. Saat Ji Won menanyakan kelasan Ki Joon yang tak jadi pergi, Ki Joon berkata kalau dirinya hanya bisa hidup bahagia jika bersama Ji Won. Singkat cerita beberapa bulan kemudian, Ki Joon dan Ji Won juga teman-teman yang melanjutkan hari-harinya di sekolah. Hingga saat ini, mereka memasuki momen-momen terakhirnya di sekolah. Diceritakan, Guru Lee kembali mengajar dan sibuk mengurusi siswa yang magang. Guru Song berhasil naik pangkat dan menggantikan posisi Wakak Seek. Sementara itu, Wakak Seek tetap ada di sekolah, namun dia jadi guru biasa dan dipotong gajinya. Sementara itu, Mbi berhasil menjadi idol dan tak menutupi hubungannya dengan Ho Sung yang tetap menjadi manajernya. Di sisi lain, Ki Joon dan Young Joo tetap kompak magang di biro pornitur. Hari ini, Young Joo izin pulang duluan karena dia akan menemui Sae Young. Yang baru saja selesai ujian, Sae Young berterima kasih karena Young Joo berada di sisinya. Namun Young Joo rupanya ingin merizmikan hubungan mereka. Sementara itu, orang tua Ji Won kini sudah mengetahui tentang hubungan Ki Joon dan Ji Won. Yang menjadi masalah adalah, mereka kini benar-benar RDR-an karena Ji Won harus makan di provinsi lain. Ia benar-benar mengejar mimpinya. Ketika Ji Won sedang bekerja, tiba-tiba ada Taki Yun yang mengunjunginya. Dan mereka berdua pun melepaskan rindu bersama. Singkat cerita, seiring dengan pergantian siang dan malam, waktu pun tak terasa berlalu. Hari demi hari begitu cepat berganti diiringi mentari pagi yang menjadi saksi. Di hari terakhir sekolah, mereka kembali berkumpul untuk sebuah perpisahan. Di hari kelulusan itu, mereka telah mengalami berbagai hal yang bisa dijadikan bekal dalam menghadapi kehidupan mereka di masa depan. Sekolah menjadi saksi cerita sendiri. Mengiasi didik hati, tidak akan terlupakan walaupun tertutup sepongkah tajamnya kerigil. Kisahnya sesejuk bagaikan embun pangi yang bening di atas dedaunan. Kenangan itu hanya tinggal cerita. Kenangan, semasa sekolah tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan film pun tamat. Ditutup dengan perpisahan sekolah yang menjadi momen paling bersejalah dalam hidup. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!